Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku JL Putri disini Yeay Ding 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 Oke geng jadi di video kali ini Aku mau membagi tips Buat kalian yang mungkin Ingin merenovasi rumah dengan low budget Atau Sesuai kantong kita Dan mungkin buat kalian yang baru gabung Di channel ini jangan lupa klik Subscribe dan like nya ya Dan jangan lupa pula aktifin notif loncengnya Biar gak ketinggalan Video terbaru dari aku So enjoy your watching Dan video kali ini Aku mau membagi tips Buat kalian yang Ingin merenovasi rumah Merenovasi rumah Aduh udah lama gak di depan kamera ya geng Jadi ngomong gue agak belepotan Blah 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 Mungkin bagi kalian yang pengen Merenovasi rumah Dengan biaya yang murah Tapi hasilnya wow Jadi simak video ini ya gengs Dan pastinya mungkin buat kalian Yang pengen merenovasi rumah Pastinya Itu pikir dua kali Kenapa? Karena kebanyakan Kalau merenovasi rumah itu Biayanya lebih mahal Apalagi kalau rumahnya Udah agak tua ya geng Jadi kita bongkar semuanya Baru kita Renovasi Jadi Gimana ya Agak memakan waktu Dua kali lipat ya Soalnya Satu Kita Membongkar dulu Yang mau kita renovasi Dan setelahnya Baru kita renovasi Dan Kebanyakan Kalau yang merenovasi rumah Itu memang Biayanya lebih mahal Daripada kita Pertama kali Bangun rumah Apalagi kita Merenovasi rumahnya Itu full body ya gengs Atau keseluruhan Jadi Disini aku punya tips Karena kemarin aku Habis merenovasi rumah ibuku Dan Gak mahal sih gengs ya Di bawah 50 Jadi di bawah 50 juta Tapi hasilnya itu Gak mengecewakan Jadi terlihat cantik Aku suka banget Jadi aku nanti kasih Apa Gambar ke kalian Jadi before dan afternya Sebelum dan setelah Direnovasi ya Jadi disini Awal mula Aku sebenarnya Maju mundur Mau merenovasi rumah Soalnya takutnya Uangnya kurang gitu Ditambah lagi disini kan Kita kan gajian Satu bulan sekali ya kan Terus Kalau kita mau Langsung Brook Uangnya Buat renovasi Itu susah Dan disitu Kebanyakan Mungkin Sebagian dari mereka Itu hutang bank Tapi disini Alhamdulillah Aku nyicil ya geng Jadi Aku Renovasi rumah ibuku Itu nyicil Dari gaji tiap bulan Jadi Tiap bulan Yang pertama Bulan pertama Itu Yang Aku siapin Disini kan aku Karena kerja disini Terus Aku Pasrahin semuanya Sama kakakku yang di rumah Jadi kakakku itu Yang memanage Yang pertama Untuk gaji yang pertama Mungkin Untuk gaji yang pertama Disini Yang Pertama dibeli Yaitu Kayak besi Besi kan Tahan kan Gak busuk kan gengs ya Nah disitu Beli besi dulu Nah Setelah itu Waktu Beranjak hari ha Baru kita Beli Seperti semen Gitu gengs Nah Kalau disini kita beli pasir dulu Takutnya Kalau hujan kan Pasirnya ikut Lari gitu kan Kena airnya Jadi Untuk pasir Kita Yang terakhir Yang terakhir Yang pertama Belinya itu Papan Terus Kayak besi-besi Buat ngecor Gitu gengs Terus Sama apa ya lagi ya Besi Yang buat ngecor Terus apa lagi ya Soalnya Kalau masalah Bangunan gini tuh Aku kurang Ngeh ya gengs Agak ngeblank Aduh aku Bingung ya Udah lama Gak di depan kamera Jadi agak grogi Sorry ya gengs ya Pokoknya Yang terakhir Aku send uang itu Waktu Mau mulai Renovasi rumahnya Itu buat beli semen Sama Pasir Terus ditambah lagi Batu alam Tapi batu alam Ini aku Yang paling terakhir Yang setelah Semuanya selesai Kan Agak Aku kasih manik-manik Batu alam gitu Kan biar hidup gitu Nah disitu Baru aku kirim lagi Jadi Aku Gimana yang ngomongnya ya Aduh Jadi bergilir gitu gengs Ngirimnya itu bergilir Tiap bulan kirim Buat beli ini Buat beli itu Terus tiap bulan lagi Kirim lagi gitu Jadi aku merenovasi rumahnya itu Ibarat kata kayak nyicil Gitu lah gengs Soalnya kalau kita Broke banyak Baru renovasi Misalnya Gini gini Maksudnya Kalau kita nabung gitu ya Nabung buat renovasi Gitu otomatis Kita nyimpan uang di bank Gitu kan Nah buat kalian yang punya bank Nah sedangkan buat kalian yang Gak punya bank Itu Ya memang Bisa Bisa kumpul Tapi Kita gak tau Kebutuhan kita Nanti takutnya Kalau Gak di Apa namanya Kita gak bisa kontrol Otomatis uang yang kita kumpulin itu Sedikit demi sedikit Akan kita tarik 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 Dan akhirnya Kita gak bangun Bangun Nah disini aku kasih nekat Jadi tiap bulan Kirim buat beli Buat renovasi itu Seperti semen Kayu lah Terus papan lah Gitu Pasir gitu Jadi begitu cara aku Tips buat Dari aku Ya guys Mungkin dari kalian Mungkin ada tips lain Gitu kan Soalnya kan Tiap orang kan Masing-masing Ada yang suka Sekali Sekali renovasi Langsung Duk gitu Uangnya Tapi kalau aku Gak bisa Soalnya kebutuhan kita Beda-beda Kebutuhanku banyak Terus Apalagi Mungkin kalau yang Kebutuhannya Over Mungkin gak bisa Ya gengs Apalagi Kalau kita Tiap bulan Harus Tanggung jawab Yang di rumah Banyak Kebutuhan Gitu Jadi segitu ya gengs Tip Renovasi rumah Dari aku Semoga bermanfaat Jadi Tipsnya dari aku Itu nyicil Jadi kita Bertahap Gak Gak langsung Group gitu Soalnya Kalau langsung Group Agak Berat Siah Emang Agak Berat Apalagi Kalau Apa namanya Kita Ada kebutuhan Yang lainnya Oke gengs Thank you banget Yang udah nonton video ini Semoga kalian Sehat selalu Panjang umur Dan banyak rejekinya Dan Sampai bertemu Di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa Terima kasih.